Intro Astronaut di stasiun luar angkasa internasional untuk pertama kalinya melakukan percobaan untuk menanam cabai. Percobaan menanam cabai ini pun disebut sebagai salah satu percobaan tanaman terlama dan paling menantang di laboratorium orbital. Benih-benih cabai merah dan hijau yang akan ditanam ini sudah tiba di stasiun luar angkasa Juni lalu dan dikirim melalui misi layanan spasok commercial space egg. Mengutip CNN Senin 19 Juli 2021, Astronaut NASA, Sen Kimrok, yang sebelumnya membantu menumbuhkan serada ruminya merah kemudian memasukkan 48 benih biji cabai ke dalam Advanced Plain Habitat atau APH pada 12 Juli. APH adalah fasilitas pertumbuhan tanaman terbesar di ISS yang seukuran open lapor. Disinilah para astronot NASA melakukan berbagai eksperimen termasuk tanaman cabai di dalam stasiun luar angkasa. Dengan 180 sensor dan kontrol untuk pemantauan, memungkinkan eksperimen dikendalikan sebagian dari Kidney Space Center. Hal ini pun dapat baringan kekerjaan astronot saat merawat tanaman. Peneliti utama, Metro May, menyebut eksperimen ini adalah salah satu eksperimen tanaman paling kompleks di ISS sehingga saat ini karena waktu berkencambahan dan pertemuan yang lama. Peneliti sendiri menghabiskan 2 tahun untuk mengevaluasi lebih dari rusinan varietes cabai sebelum menemukannya sesuai, yakni cabai Numex dari cabai Hibrida H dari New Mexico. Sebelumnya, astronot sudah pernah memanis sayuran seperti selada dan robak. Terima kasih telah menonton!